oke sahabat teknik ini dia AC yang akan kita bersihkan menggunakan spray dan sikat gigi jadi AC ini tipenya split wall yang memang sangat banyak sekali digunakan di rumah tangga bahkan di perkantoran maupun di perhotelan dan di video ini ada 2 AC saya bersihkan kemudian saya gabungkan jadi satu agar teman-teman bisa melihat tahapan-tahapan cara saya membersihkan AC split wall ini oke disini kita bisa lihat kondisi blower AC sangat kotor sekali debu halus sudah banyak sekali di kisi-kisi blower dan ini harus kita bersihkan agar proses pemanasan di evaporator atau di indoornya bisa maksimal jika ini tidak dibersihkan maka di indoornya atau di evaporatornya akan terjadi icing yang dimana adanya bunga es di evaporator yang menyebabkan AC tidak dingin bahkan akan menjadi bocor baik sahabat teknik sekarang kita akan cek kondisi filternya kita buka cover depan indoornya seperti ini di sisi kiri maupun di sisi kanan ada kuncian kenokan nah kita buka oke ini dia filternya sahabat teknik dan kondisinya sangat kotor sekali bisa dilihat banyak sekali debu halus yang sudah menempel dan filter ini harus kita bersihkan paling tidak 1 bulan sekali atau paling lama 3 bulan sekali karena jika tidak dibersihkan dan kondisinya sangat kotor sekali ini juga bisa menyebabkan AC tidak dingin dan terjadinya kebocoran oke sahabat teknik dan ini AC yang kedua jadi cara kita membuka covernya kurang lebih semua AC sama ada bautnya disini dan ada juga beberapa AC yang bautnya ditutup seperti ini nah jadi posisi bautnya ada di dalam ditutup sama cover casingnya ada penutupnya cover sudah saya buka teman-teman sekarang kita akan buka swingnya pertama-tama kita buka dulu dinamonya bisa saja kita buka swingnya tanpa kita membuka dinamo tapi ada beberapa AC yang memang harus kita buka dinamonya terlebih dahulu baru kita bisa membuka swingnya nah caranya kurang lebih seperti ini mohon maaf teman-teman ini saya menggunakan tangan satu jadi agak susah saya buka oke sahabat teknik disimak terus videonya sampai habis jangan di skip agar teman-teman bisa memahami video ini oke sekarang kita bersihkan filter udaranya caranya cukup mudah bukan nah ini dia perbedaan filter yang sudah dicuci dengan yang belum kita juga bisa menggunakan sabun agar hasilnya lebih bersih kemudian di bagian sirip-sirip evaporator juga perlu kita bersihkan karena disini juga ada banyak kotoran debu dan disini saya menggunakan sikat gigi caranya cukup mudah kita bersihkan seperti ini oke sahabat teknik sekarang kita akan membersihkan blower pennya di AC yang kedua ini kondisinya tidak terlalu kotor seperti di AC yang pertama tadi di awal video cara membersihkan blower ini menggunakan sikat gigi dan spray pertama-tama kita semprotkan dulu kisi-kisi blowernya sambil diputar agar semuanya basah kemudian swing penatur arah angin dilepas tapi jika tidak bisa dilepas tidak apa-apa teman-teman bisa melihat saya bagaimana cara saya membersihkan blower AC tanpa melepas swing ini di akhir video dan ini kondisi blower sebelum dibersihkan jadi cara saya membersihkan blower AC menggunakan sikat gigi dan spray seperti ini teman-teman dan ini dia hasilnya setelah dibersihkan kondisi blower sudah bersih dan ini dia sahabat teknik blower AC yang pertama sangat kotor sekali dan swing penyarah anginnya tidak bisa saya buka jadi cara saya membersihkannya seperti ini dan nanti setelah saya selesai membersihkan indoornya selanjutnya saya akan membersihkan outdoornya jangan lupa untuk disemprotkan air ke kisi-kisi blower agar debu yang menempel cepat hilang terus kita semprot kemudian kita sikat lagi dan kita semprot lagi sampai blowernya bersih dan disini kondisi blower sudah mulai bersih kemudian saya keringkan dan jika dirasa blower sudah bersih saat pertama kali AC dihidupkan kita halangi dulu menggunakan kain atau lap biasanya saat blower pertama kali dihidupkan maka air yang keluar akan banyak takutnya nanti bisa kita ke sana kemari jadi hal ini perlu kita lakukan agar tidak mengotori dan ini dia hasilnya sahabat teknik cukup bersih hanya menggunakan sikat gigi dan spray sudah bisa kita membersihkan AC tanpa menggunakan jet pump oke sahabat teknik proses membersihkan AC indoor sudah selesai sekarang kita lanjut membersihkan AC outdoornya AC yang berada di luar ini dia AC outdoornya sahabat teknik dan yang perlu kita perhatikan adalah kondensornya nah disini kondisi kondensornya sangat kotor sekali banyak debu yang sudah menempel jadi jika hal ini terjadi di AC Anda maka dipastikan AC Anda akan tidak dingin atau kurang dingin untuk itu perlu kita bersihkan secara berkala bersamaan dengan membersihkan AC indoornya oke kita matikan dulu power ACnya sebelum kita melakukan pembersihan pada unit outdoornya dan disini saya membersihkan kondensurnya menggunakan air saya semprot dan jika tidak ada selang yang panjang Anda juga bisa membersihkan kondensor ini dengan cara disikat dan dispray sama persis dengan cara kita membersihkan AC indoornya dan jika Anda rajin membersihkan AC Anda maka manfaat yang Anda dapatkan yaitu bisa menghemat listrik dan tentunya memperpanjang umur AC Anda oke sahabat teknik setelah kita selesai membersihkan outdoornya kemudian kita akan hidupkan ACnya untuk melakukan pengecekan lebih lanjut apakah kondisi AC masih normal atau perlu ditambahkan preon dan disini kita sudah selesai membersihkan outdoor dan indoornya semua sudah bersih di kondensor juga sudah bersih dan sekarang kita lanjut ke tahap pengecekan AC nah disini AC sudah saya hidupkan jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan pengecekan yaitu pertama kita cek kondisi angin outdoornya jadi kondisi angin yang normal yaitu ada terasa hangat-hangat kuku kemudian yang kedua kita cek pipa discharge maupun suctionnya yaitu pipa tekan maupun pipa hisapnya kondisi yang normal itu kedua pipanya terasa dingin dan ada embun air seperti ini dan jika pipanya tidak dingin itu berarti AC Anda kurang preon atau kompresornya tidak hidup oke sahabat teknik itu dia yang bisa saya sampaikan di video ini semoga bermanfaat dan jika ada masukan kritik maupun saran ataupun pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati